Di sebuah kisah dan cerita, ada seorang ayah yang begitu kaya raya, ia mengajak anaknya berpergian menuju desa. Sang ayah ingin menunjukkan seperti apa keluarga yang hidup dengan kemiskinan, dan mereka pun tinggal dengan kesederhanaan. Dan sekembalinya mereka dari desa, sang ayah bertanya, bagaimana menurut Munak tentang perjalanan kita ke desa? Sang anak pun mengatakan, ayah, desa itu sangat menyenangkan. Apa yang kamu pelajari dari perjalanan kita, sang ayah penasaran. Anaknya pun memberi tanggapan, kita memiliki satu hewan peliharaan, tapi mereka memiliki lima hewan peliharaan. Kita memiliki kolam renang di dalam rumah, tapi mereka memiliki sungai di samping sawah. Kita makan dengan membeli, tapi mereka menanamnya sendiri. Kita memiliki lampu berjumlah puluhan, tapi mereka memiliki bintang-bintang yang jumlahnya jutaan. Kita memiliki pagar tinggi yang menutupi, tapi mereka memiliki teman untuk saling melindungi. Kita memiliki gadget yang setia kita genggam, tapi mereka memiliki tangan ayah, ibu, dan saudara untuk mereka genggam. Kita memiliki banyak sekali kekayaan, tapi mereka memiliki Tuhan. Sang ayah pun tak bisa berkata-kata, selama ini ia telah salah sangka. Kemudian sang anak pun menambahkan, terima kasih ayah, engkau telah menunjukkan apa arti sesungguhnya dari kekayaan. Bukan, sang ayah membenarkan, sesungguhnya kamulah wahai anakku yang telah mengajarkan. Seseorang yang berilmu pernah berkata, harta yang melimpah bukanlah kekayaan sejati, tetapi kekayaan yang sejati adalah ketenangan hati karena mencintai sang ilahi. Terima kasih telah menonton!